Terima kasih telah menonton Sekretaris Jenderal PPB Antonio Guterz ke Kiev Dilaporkan rudal tersebut berhasil menghantam lantai bawah Sebuah bangunan tempat tinggal yang berisikan 25 lantai Sementara seorang saksi melaporkan bahwa dirinya telah mendengar dua suara ledakan Guterz juga melaporkan bahwa dirinya mendengar suara ledakan tersebut Seusai berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Menurutnya serangan tersebut tidak berkaitan dengan kunjungannya ke Kiev Namun memang Kiev dianggap sebagai kota yang suci Baik bagi Ukraina maupun Rusia Serangan tersebut membuat Zelensky kembali mengingatkan Bahwa tidak boleh lengah dalam menghadapi Rusia lantaran perang belum berakhir Di sisi lain, Guterz dan Zelensky berdiskusi Mengenai evakuasi tentara dan warga sipil Ukraina Yang terkepung di Mariupol Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!